Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf Bu yang mau bertanya Tentang soal mengusap wajah setelah sholat Ada sebagian ulama yang mengusap wajah Dan ada juga sebagian yang tidak Nah yang dianjurkan oleh Rasulullah sendiri Yang mana gitu Bu Mengusap baca Mengusap baca Mengusap baca Mengusap wajah setelah sholat Terima kasih Bu Mohon penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disebutkan bahwasannya Disebakati para ulama Bersandarkan satu hadis dari Imam Termiti mereka tentang Baginda Nabi menyebutkan tentang seorang Yang mendai memanjangkan Menengadakan tangannya Kemudian menariknya lalu mengusap wajahnya Itu dalam doa Dalam berdoa disunahkan mengusap wajah Kecuali Waktu doa kunut Karena dalam kunut Dianjurkan kita untuk tidak memperbanyak gerakan Ada pun mengusap wajah Setelah berdoa Itu adalah disepakati semuanya Tidak ada perbedaan di dalam mengusap wajah Setelah berdoa Berdoa Dan solat adalah bagian daripada doa Di dalamnya ada doa Jadi Tidak perlu dipermasalkan hal-hal yang seperti itu Jadi mengusap wajah Karena ada doa di dalamnya Berdoa Solat Seluruh kan ada doanya Kalau doa Jelas Hanya mungkin maksudnya itu Kalau ada solat Langsung mengusap wajahnya Mengusap wajah Setelah solat Kalau di dalam solat Tidak Di dalam solat Tidak Biarpun berdoa di dalam solat Tidak dianjurkan kita Mengangkat tangannya Kecuali di dalam kunut Itu pun tidak disepakati Dalam kunut saja doa Kemudian setelah kunut pun Biarpun doanya kita Memenangkan tangan Tidak disunnahkan Kita mengusap wajah Karena dalam solat Dihimbo Agar kita tidak memperbanyak gerakan Tapi semua doa Selain di waktu solat Dianjurkan kita Tidak duduk musap Musap wajah kita Wallah Lembis huap Terima kasih telah menonton! Tidak duduk musap Terima kasih telah menonton